Bahan yang pertama, disini Bistomi Ad menggunakan garam kasar. Yang pertama kita buka terlebih dahulu adalah garam kasarnya. Yang selanjutnya, lalu kita campurkan dengan garam kasar. Bahan yang kedua, disini Bistomi Ad menggunakan cuka getah. Lalu kita campurkan dengan cuka getah. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomi Ad menggunakan oli. Lalu kita campurkan dengan oli bekas. Lalu kita campurkan dengan oli bekas. Yang selanjutnya, kita campurkan dengan sun plate. Dengan dosis ketinggihannya, disini Bistomi Ad menggunakan NITON 90 mil. Adalah dosis ketinggian sun plate ini. Sebagai perkat repesida. Lalu kita campurkan dengan sun plate. Lalu kita campurkan dengan sun plate. Yang selanjutnya, dikubkan dengan sun plate. Yang selanjutnya, lalu kita aduk sehingga merata. Agar semua bahan ini tercampur menjadi sasuk. Kita aduk sehingga merata. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati